Timnas U17 Indonesia kedatangan pemain dengan postur tertinggi, mencapai 188 cm yang telah hadir di TC. Penerapan promosi dan degradasi baru saja dilakukan pelati Timnas U17 Indonesia, BIMA Sakti pada pekan ini. Ada 8 pemain yang dipulangkan dari pemusatan latihan Timnas U17 Indonesia. Lalu, sebanyak 10 nama pemain baru diumumkan BIMA telah bergabung. Dari 10 orang yang dipanggil BIMA itu meliputi, 2 keeper, 4 pemain belakang, 2 pemain tengah, serta 2 pemain depan. Mereka adalah Akbar Asrori, keeper, Rifqi Tovani, keeper, Ocean Erwin Lim, Bek, Christian Deo Putra Lambok, Bek, Dwi Berta Setiawan, Bek, Agung Sentosa, Bek, Mu. Sadewa, tengah, Ruben Asoka Jaya Prayitno, tengah, Reno Salampeci, depan, dan Rezan Reski Ilahi, depan. Salah satu pemain di yang telah disebutkan di atas, Akbar Asrori merupakan keeper deltras Sidoarjo yang memiliki tinggi 188 cm. Dengan postur tinggi mengjulang tersebut, Akbar Asrori merupakan pemain tertinggi yang pernah dipanggil ke TC Timnas U17 Indonesia sepanjang tahun 2021 sampai tahun 2023 seperti dikutip bolasport.com dari akun wonderkit.id. Namun, pemain dengan postur 188 cm di pemanggilan TC Timnas U17 Indonesia tidak hanya Akbar. Timnas U17 Indonesia juga pernah kedatangan Rohmat Alfindo yang terakhir kali dipanggil Maret tahun 2022. Tinggi Akbar Asrori melebihi dua pemain paling jangkung di skuad juara piala AFF U16 2022 dan kualifikasi piala Asia U17 2023, yakni Arhan Kaka dan Sultan Zaki. Keduanya memiliki tinggi badan 186 cm. Postur tinggi badan memang jadi salah satu kriteria bima sakti untuk memilih pemain yang diinginkannya. PSSI terang-terangan memasukkan tinggi badan antara 170 sampai 185 cm menjadi standar khusus untuk pemain. Saat ini di tengah TC, PSSI juga tengah melangsungkan agenda seleksi untuk mencari pemain Timnas U17 Indonesia. Seleksi tersebut dilangsungkan di 12 kota besar di Indonesia. Bima Sakti menegaskan bahwa kesempatan untuk menembus skuad Timnas U17 Indonesia masih terbuka lebar. Kami juga memberikan kesempatan kepada putra-putra terbaik di seluruh Indonesia untuk bisa bergabung di tim ini, ujar Bima Sakti. Saya pikir talenta-talenta muda di negeri ini sangat banyak, tambahnya. Bima juga menegaskan ia mencari pemain yang punya disiplin bagus dan sesuai dengan kebutuhan tim. Tentu kami sangat selektif memilih pemain dan mencari pemain sesuai kebutuhan tim, ujar Bima Sakti. Kriteria yang kami cari tentu dari kualitas pemain tersebut, skill individu, chemistry dengan teman-temannya, mental, disiplin, dan lain-lainnya, tambahnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!